Halo, bertemu lagi dengan saya Joko Ristono, trainer dan konsultan CRM, Customer Relationship Management. Teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas satu topik yang sangat menarik dan ini menjadi ujung tombak dari pengelolaan pelanggan, yaitu loyalty program. Nah, bagaimana kita menyusun loyalty program dan bagaimana kita melakukan eksekusi program, mari kita simak dalam video kita kali ini. Jadi, teman-teman, mengupayakan loyalitas pelanggan adalah dengan menjalankan program loyalitas, program loyalitas untuk pelanggan. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tiga hal, yang pertama adalah CRM secara keseluruhan, kemudian value proposition, dan yang ketiga kita akan bahas mengenai loyalty program itu sendiri. Nah, teman-teman, satu strategi yang kita ketahui yaitu strategi CRM, Customer Relationship Management, ini adalah strategi untuk mempertahankan dan mengembangkan pelanggan melalui pengelolaan pelanggan. Jadi, pengelolaan pelanggan dengan tujuan untuk mempertahankan dan mengembangkan pelanggan. Nah, kalau dalam CRM, intinya CRM itu bekerja adalah dengan cara mengoptimalkan setiap level pelanggan, mulai daripada tahapan identifikasi, kemudian tahapan akusisi, tahapan pretensi, dan tahapan pengembangan. Nah, dalam CRM itu ada empat tahapan, yaitu kita memiliki pelanggan, kemudian pelanggan kita lakukan analisa portobolio, kita lakukan segmentasi, kita lakukan analisa, kemudian setelah itu berdasarkan profil masing-masing pelanggan kita susun benefit, atau value proposition. Nah, tahapan keempat, tahapan eksekusi yaitu kita membuat loyalty program. Loyalty program, tujuannya ada empat, yang nanti akan kita bahas. Nah, jadi, dalam CRM kita melakukan empat hal, mulai dari kita punya data pelanggan, kemudian data pelanggan kita lakukan analisa portobolio, kita susun benefit, kemudian kita berikan benefit itu dalam bentuk loyalty program. Nah, sehingga posisi loyalty program dalam CRM, dalam pengeluaran pelanggan itu adalah ada di ujung. Kita punya pelanggan, kita lakukan segmentasi, kita susun benefit, kemudian benefit itu kita delivery kepada pelanggan dalam bentuk loyalty program. Jadi, ujung dari kegiatan maintenance pelanggan, itu adalah loyalty program. Maka, itulah mengapa loyalty program ini menjadi sangat penting dalam hal kita melakukan pengelolaan pelanggan, karena ujungnya adalah loyalty program ini. Tujuan dari loyalty program, yang kita lakukan dalam loyalty program, itu adalah kita mendelivery benefit, kita memberikan benefit kepada pelanggan. Bahwa kita sepakat, membuat pelanggan tetap menggunakan produk dan jasa kita, itulah dengan cara memastikan mereka mendapatkan benefit dari kita. Maka, ya, kalau kita tidak melakukan delivery benefit, ya, nggak akan ada pelanggan yang bertahan atau bahkan berkembang. Maka, ini menjadi penting bahwa kita harus menyusun benefit, yang benefit itu akan kita berikan kepada pelanggan. Nah, itu kita sebut dengan value proposition. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan intinya, yaitu loyalty program. Loyalty program, loyalty program ini adalah kegiatan untuk kita melakukan delivery benefit kepada pelanggan. Jadi, tujuan loyalty program ini adalah untuk mendapatkan pelanggan, mempertahankan pelanggan, dan mengembangkan pelanggan. Yang dulu kita kenal dengan 4R, relationship, retention, referral, dan recovery. Mari kita bahas bagaimana membuat program loyalty pelanggan. Nah, teman-teman, sebelumnya saya akan berikan contoh, ini adalah contoh kasus. Ini contoh program, nama programnya adalah gebiar hadiah, program hadiah pilih sendiri. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan penjualan, dan target dari program ini, customer yang kita sasar adalah kiosk atau pengecer. Kemudian ada contoh lagi, ini adalah program gathering. Gathering toko, tujuannya adalah untuk meningkatkan penjualan, sekaligus untuk membangun hubungan dengan Para toko. Nah, targetnya adalah toko material di kota tersebut. Kegiatannya gathering, tujuannya adalah untuk relationship dan meningkatkan penjualan, sekaligus meningkatkan penjualan. Yang kita sasar adalah toko material di kota tersebut. Nah, ini contoh program. Kemudian, teman-teman, bagaimana menyusun program, membuat program loyalty? Berarti, minimal ada 9 aspek yang teman-teman harus perhatikan. Yang pertama adalah, ya nama program. Ya nama program bisa masuk ke 3 atau ke 4, tapi ya nama program pertama. Kemudian, latar belakang, mengapa program ini harus dilakukan. Kemudian, tujuan program, goals dari program, kemudian target pelanggan yang akan kita sasar ini siapa. Kemudian, lokasi program, periode program, dan biaya. Nah, minimal, paling tidak ada 9 aspek yang teman-teman mesti perhatikan dalam menyusun program loyalitas pelanggan. Nah, contohnya, nama program, misalnya, gebiar hadiah. Gebiar hadiah, hadiah Filipe sendiri, itu nama programnya. Latar belakangnya adalah bahwa kompetisi semakin sengit, maka kita perlu meningkatkan penjualan. Nah, itu latar belakangnya. Dan, misalnya, ada latar belakang lagi bahwa saat ini banyak toko atau kios yang tidak aktif. Atau pembelanjaannya tidak sebaik sebelumnya. Nah, ini menjadi latar belakang, mengapa program ini harus dilakukan. Maka, tujuan dari program adalah untuk meningkatkan penjualan. Kalau dari 4R, maka ini area yang kedua, retention. Retention itu adalah kaitannya dengan penjualan. Dan, sasaran dari program, misalnya, adalah meningkatkan penjualan berapa persen. Kemudian, partisipasi dari pelanggan berapa persen. Aktivasi pelanggan berapa puluh atau berapa ratus. Nah, itu adalah goals dari program ini. Kemudian, lokasinya secara nasional dan periode waktunya, misalnya semester 2 tahun 2020. Dan, biayanya kita hitung. Ya, mulai dari biaya hadiahnya, biaya promosi, kemudian biaya percetakan, dan seterusnya. Sehingga kita ketemu total biaya untuk program ini. Jadi, sembilan aspek kita lihat satu persatu. Dan, yang paling penting dalam hal ini adalah, mengapa program ini harus dilakukan. Dan, yang kita sasar siapa tadi? Kalau dalam hal ini, yang kita sasar adalah kiosk. Kiosk yang kita sasar untuk kita tingkatkan pembelanjaannya. Goalsnya tadi, mulai dari aktifasi kiosk, meningkatkan omset berapa persen, dan keikut sertaan kiosk. Itu berapa? Itu jadi goalsnya. Nah, ini contoh menyusun. Mari kita lihat, ini kita punya pelanggan jumlahnya Rp 20.000. Jumlahnya Rp 20.000. Kemudian, dari Rp 20.000 ini kita punya, kita lakukan analisa. Dan, dari analisa kita ketemu top 100 customer yang memberikan kontribusi selama setahun, misalnya di atas 1M. Kita tentukan ada 100 customer, kemudian 100 customer ini kita akan buat program loyalty buat mereka. Program loyalty, maka kita susun benefit-nya. Kita mau kasih benefit apa buat mereka? Apakah benefit berupa finansial, atau benefit secara emosional? Kita putuskan dalam hal ini, contohnya ada 2 benefit yang kita akan delivery kepada top 100 customer ini. Yaitu benefit emosional dan benefit secara finansial. Nah, nama kegiatannya adalah kita melakukan gala dinner dan tours ke Jepang. Jadi, nama programnya adalah gala dinner. Latar belakangnya adalah ada top 100 customer. Kemudian, tujuan programnya adalah ini relationship. Karena kita memberikan penghargaan kepada top 100 customer. Kemudian, goalsnya adalah 100 customer ini happy. Kemudian, hubungannya semakin baik. Loyalitasnya semakin meningkat. Kemudian, apalagi tadi dari sebenarnya aspek, bentuk programnya. Bentuk programnya berarti gala dinner dan jalan-jalan ke Jepang. Kemudian, ini berlaku untuk nasional, seluruh pelanggan nasional dan acara dilakukan di Jakarta dan jalan-jalannya ke Jepang. Biayanya berarti kurang lebih bisa 1,5 M sampai 2 M. Nah, ini contoh program. Kita punya 20 ribu pelanggan. Kita lakukan analisa ada top 100 customer. Kita berikan benefit dua jenis, yaitu benefit secara emosional dan benefit secara finansial. Kegiatannya adalah gala dinner dan jalan-jalan ke Jepang. Benefit secara finansial dalam hal ini adalah tadi jalan-jalan ke Jepang. Benefit secara emosional pada saat gala dinner ketemu dengan top management. Kemudian, kita undang artis, ketemu dengan artis, makan bersama, ada hiburan. Itu adalah emosional. Benefit secara emosional. Jadi, teman-teman, Loyalty program apapun programnya, tujuannya selalu 4 hal ini. Apakah kita membuat program tujuannya untuk relationship? Membuat program tujuannya untuk retention? Membuat program tujuannya adalah untuk referral? Membuat program loyalty, tujuannya untuk recovery. Nah, contoh program relationship, ya mulai dari program-program yang sifatnya caring. Tadi, gala dinner itu relationship. Gathering, relationship. Tapi, kita bisa masukkan tujuan kedua, yaitu retention. Untuk meningkatkan penjualan. Tadi, contoh kasus, hadiah pilih sendiri berarti program dari yang kedua, yaitu retention. Retention, untuk meningkatkan penjualan. Dan seterusnya. Jadi, apakah teman-teman membuat program tujuannya untuk R1, R2, R3, ataupun R4, yaitu recovery. Relationship, retention, referral, dan recovery. Nah, itu teman-teman, dalam hal menyusun loyalty program. Kita lakukan analisa pelanggan, kemudian kita tentukan tujuannya, kita mau tujuannya apa, baru kita susun programnya. Nah, contoh kalau misalnya kita melihat berdasarkan analisa data pelanggan. Misalnya kita punya data seperti ini, ada 50 kiosk aktif dan ada 70 kiosk tidak aktif. Maka, bisa muncul ide program dari sini, yaitu program aktifasi. Program aktifasi untuk 70 kiosk yang tidak aktif. Bisa juga kita bisa membuat program relationship kepada 50 kiosk aktif. Atau kita bisa membuat program retention, yaitu upselling atau cross-selling kepada 50 pelanggan aktif ini. Jadi, pilihan programnya. Setelah melihat data ini, kita bisa muncul ide. Mau melakukan aktifasi atau melakukan retensi kepada 50 kiosk. Atau melakukan aktifasi terhadap 70 kiosk. Nah, kalau misalnya kita melihat data seperti ini, ada kiosk yang setahun 1 kali belanja, setahun 3 kali belanja, setahun 7 kali belanja, 10 kali belanja. Maka, dari grafik ini kita bisa muncul ide untuk melakukan upselling. Yang tadinya setahun belanja sekali, bisa belanja 3-5 kali. Yang setahun 5 kali, bisa kita upselling menjadi frevensinya 7 kali. Yang tadinya 7 kali, kita bisa lakukan upselling, sehingga frekvensi belanjanya menjadi lebih tinggi. Nah, bisa juga. Kalau misalnya kita punya pelanggan yang sekarang baru menggunakan 1 produk, ada yang 3 produk, ada yang 5 produk, 10 produk, dan seterusnya. Maka, kita bisa membuat program retention, yaitu dengan cara melakukan cross-selling. Yang tadinya 1P, jadi 2P, yang 2P, jadi 3P, dan seterusnya. Maka, menyusun program itu dimulai dari analisa pelanggan dulu. Pelanggan mana yang akan kita lakukan program, tujuannya apa, baru ditentukan jenis programnya. Nah, teman-teman, itu berkaitan dengan loyalty program yang teman-teman bisa lakukan. Semoga video ini bisa menginspirasi, dan bisa diterapkan di bisnis teman-teman masing-masing. Intinya, kita punya pelanggan, dan untuk membuat pelanggan itu loyal, maka kita harus membuat loyalty program. Nah, loyalty program, tadi tujuannya ada 4R. Entah relationship, retention, referral, atau recovery. Dan ada 9 aspek yang tadi teman-teman mesti perhatikan pada saat menyusun loyalty program. Mulai dari nama program, latar belakang, tujuan, goals, kemudian customer yang disasar, budgetnya, kemudian dilakukan periodenya kapan, dan dilakukan di mana. Itu 9 aspek. 9 aspek kalau teman-teman ingin menyusun loyalty program. Dan, inti dari loyalty program itu adalah kita memberikan benefit kepada pelanggan. Kita sepakat bahwa tanpa adanya benefit, maka tidak akan terjadi yang namanya pelanggan itu bertahan menjadi pelanggan kita. Oke, itu yang saya bisa sampaikan di video kali ini mengenai loyalty program. Semoga bisa menjadi inspirasi, dan untuk informasi lebih lanjut mengenai CRM, teman-teman bisa klik di www.belajartentangcrm.com Dan untuk video-video yang lain, teman-teman bisa lihat di youtube bit.ly.jokoristono Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.